Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid II Bingcu Berita-berita diperoleh Liu Kun dengan sangat cepat. Bila dilihat dari luar, An Lek Ho Suyan Hong, Tiong Toa Sian Seng dan Cicuan keluarga Lem Kiong tidak melakukan tindakan yang merugikan Liu Kun. Menanggapi An Lek Ho Suyan Hong yang ditemani Tiong Lek Kuncu mengantarkan baju kebesaran kepada Kaisar, Cicuan tetap tenang. Kejadian ini tidak berbeda dengan dulu ketika Liu Taekun pernah masuk ke ibu kota untuk bersembahyang. Sebenarnya Cicuan memang tenang. Dari luar, semua orang tidak merasa ada yang tidak beres dan seperti sudah terbiasa. Terkecuali Kang Bingcu. Tadinya dia siap berangkat ke ibu kota untuk bersenang-senang tapi semua orang memilih untuk tinggal. Di Cicuan, kecuali Tiong Bok Lan yang pernah keluar sekali, yang lain tidak tertarik untuk keluar. Keinginannya untuk keluar membuat Bingcu segera teringat kepada Tiong Bok Lan. Dia juga biasanya lebih akrab dengannya. Pagi-pagi dia sudah datang mencari Tiong Bok Lan. Tiong Bok Lan merasa aneh. Pada saat itu dia sedang melukis. Tiba-tiba Bingcu masuk. Tiong Bok Lan ingin menyimpan lukisannya, tapi tidak sempat lagi. Dia melukis bunga dan pohon, dan menulis dua kalimat puisi, tapi semua ini bisa melukiskan keadaan pikirannya. Maka dia takut Bingcu mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Memang Bingcu punya metu yang tajam dan juga pikiran yang lincah, tapi dia sedang memikirkan hal lain. Bibi kelima, apakah kau merindukan paman kelima lagi Tiong Bok Lan menghembuskan nafas, matanya memerah, apakah kau datang mencariku apakah hari ini Bibi mau ke ibu kota Bingcu bertanya dengan suara kecil. Tiong Bok Lan menggelengkan kepala. Bingcu segera berkata lagi, carilah satu alasan, taikun akan mengizinkan kita pergi ke ibu kota. Mengapa Tiong Bok Lan sedikit terkejut? Asal kau membuka mulut, taikun pasti akan setuju denganmu. Akhirnya Bingcu menyampaikan isi hatinya, setiap hari tinggal di Cicuan, aku merasa bosan jika taikun tahu. Dia akan marah padaku kalau Bibi tidak memberitahunya, mana mungkin dia bisa tahu tapi bila dia bertanya, aku tetap akan memberitahu. Tapi hari ini aku masih, Bingcu menyela, aku benar-benar ingin ke kota untuk melihat-lihat tapi Tiong Bok Lan tetap menggelengkan kepala. Bingcu tahu sifatnya maka dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menghentakan kaki, membalikan tubuh keluar dari kamar. Tiong Bok Lan seperti ingin memanggilnya. Begitu berdiri, dia lalu duduk kembali lagi sambil menggelengkan kepala. Keluar dari kamar Tiong Bok Lan, Bingcu masih berlari berbelok-belok melalui kebun, hampir-hampir bertabrakan dengan Kiang Hang Sim yang baru keluar dari pintu. Bingcu masih berlari. Kiang Hang Sim berteriak, Bingcu, kau mau kemana tidak tahu siapa yang membuatmu marah. Beritahukan kepadaku, biar aku marahi dia aku sangat bosan tinggal di Cicuan. Aku meminta bibi kelima membawaku ke kota, tapi dia mengkhawatirkan ini dan itu. Kalau tidak memberitahukan pada taikun, kita pergi diam-diam dan pulang diam-diam. Mana mungkin taikun bisa tahu kau mau ke kota? Kukira ada apa? Ternyata hanya itu, Kiang Hang Sim tertawa. Bagaimana kalau bibi kedua yang membawamu pergi betulkah asal jangan kau bocorkan hal ini itu pasti lihat dirimu, begitu cemas Kiang Hang Sim melihat kesekeliling, kemudian menarik Bingcu masuk ke dalam hutan bambu. Di ujung hutan bambu ada sebuah dinding tinggi. Asal bisa melewati dinding ini, maka sudah berada di luar Cicuan. Dengan ilmu meringankan tubuh mereka, melewati dinding ini mudah seperti membalikan telapak tangan. Sim Sah Ai adalah tempat yang menarik. Sekalipun bagi orang yang sudah tinggal lama di ibu kota, tempat ini tetap menarik, apalagi bagi Bingcu yang baru pertama datang. Di sepanjang jalan dia melihat ke kiri dan ke kanan. Begitu mendengar ada suara simbal dan dari Kiang Hang Sim dia mengetahui bahwa itu adalah tukang obat, dia bertambah senang dan ribut ingin ke sana untuk melihat-lihat keramaian. Kiang Hang Sim tidak melarang, juga tidak ikut ke sana. Dia hanya berpesan kepada Bingcu, bila kau ingin ke sana, jangan pergi kemana-mana, nanti aku akan ke sana mencarimu bibi kedua mau kemana aku ingin membeli beda dan pemoles bibir bibi kedua begitu cantik, apakah masih membutuhkan beda dan pemoles bibir anak kecil tau apa aku tidak tertarik dengan barang ini. Bingcu sudah lari ke dalam kerumunan orang. Setelah dia pergi jauh, Kiang Hang Sim baru berjalan dengan sikap serius. Dia berkata kepada Bingcu kalau dia ingin membeli bedak, tapi sekarang dia malah berjalan ke sebuah toko kulit. Toko kulit ini adalah toko kulit Huyang tempat Tiantes yang kun bersembunyi. Pemilik toko adalah murid Pek Lian Kau. Melihat ada tamu yang datang, dia segera melayani. Tapi begitu melihat Kiang Hang Sim, dia terpaku. Tangan kanan Kiang Hang Sim ditaruh di atas meja. Kelima jarinya bersatu seperti sekuntum bunga yang mekar. Begitu pemilik toko melihat tangannya, dia baru pelan-pelan membuka jarinya satu persatu. Jari yang pertama dibuka adalah jari tengah kemudian diikuti oleh jari telunjuk, jari manis dan kelingking. Telapak kiri pemilik toko berada di meja. Dia seperti tidak sengaja menutup kemudian membuka telapak tangannya tiga kali. Jari Kiang Hang Sim berubah dua kali, kemudian dia bertanya, Lopan, apakah ada yang lebih bagus ada? Masuklah ke dalam untuk melihat-lihat dia membawa Kiang Hang Sim masuk. Tawanya sangat licik dan aneh. Sorot metu Kiang Hang Sim juga tampak seperti itu. Xiao Chu sangat rajin seperti biasanya. Sebelum Bing Chu datang menonton, dia sudah memasang jenggot dan rambut palsu berwarna putih keabuan. Wajahnya dilukis dengan cap berwarna. Dia sudah berubah menjadi seorang tua. Dia meniru gerakan Lam Tau, hanya tidak membawa hulau yang berisi arak. Tapi gerak mabuknya sudah sangat mirip, benar-benar mirip. Semua orang yang melihat pertunjukan mereka adalah pelanggan lama. Gerakan lucu Xiao Chu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Lam Tau tidak menyangka Xiao Chu bisa meniru dia dengan begitu mirip, maka dia terus menghentakkan kaki. Keenam indranya seperti akan mengeluarkan asap. Dia marah, kemudian minum arak lagi. Xiao Chu tidak peduli. Setelah itu, dia lalu bermain sulap. Satu demi satu trik sulap dimainkannya, yang terakhir adalah papu yikitan, telur ayam ada di mana. Terlihat kedua tangannya terus bergerak ke kiri mencengkram, ke kanan juga, di atas kepala, hidung, telinga, bibir, meta, di semua tempat yang dicapai tangannya muncul telur ayam, dan diisi penuh ke dalam sebuah keranjang. Semua orang tahu itu hanya trik kecepatan tangan. Tapi semua orang kagum pada kecepatan tangannya, dan merasa heran di mana dia bisa menyimpan telur sebanyak itu. Di akhir sulapnya, dia meminta sumbangan uang. Sambil membawa wadah mengelilingi lapangan, uang logam masuk ke wadahnya. Jumlahnya lumayan banyak. Lalu penonton perlahan-lahan bubar. Ketika Xiao Chu pertama kali melewati Bing Chu, Bing Chu sama sekali tidak ada reaksi. Dia hanya melihat sepasang tangan Xiao Chu dengan aneh. Tapi Xiao Chu tidak melayaninya. Setelah berkeliling satu putaran dan melihat Bing Chu masih berdiri di sana, maka wadah uangnya segera ditujukan ke Bing Chu. Bing Chu melemparkan satu tel perak ke dalam wadah, yang mengeluarkan suara yang sangat keras. Xiao Chu segera berhenti. Dia merasa hal ini di luar dugaan, dia melihat Bing Chu melihat sekeliling, kemudian dia teringat Su Cheng Chow. Umur Su Cheng Chow dan Bing Chu hampir sama tapi dia lebih rival. Tapi memang keadaannya berbeda. Waktu itu Su Cheng Chow memecahkan banyak piring juga mengusir banyak penonton. Kecuali Xiao Sam Kong Chu, pengawal, pembantu sampai berjumlah banyak. Bing Chu terus menatap dengan diam. Penampilannya seperti orang yang mempunyai hubungan dengan Kaisar. Di sekelilingnya tidak ada pengawal. Dia terlihat masih muda dan pulos. Xiao Chu melihat Bing Chu. Dia menggelengkan kepala, gadis kecil, tidak perlu memberi uang begitu banyak, beberapa uang kecil sudah cukup aman, anggaplah uang itu untuk aku belajar. Pengetahuan Bing Chu berkata serius. Xiao Chu terpaku, sekarang dia baru memperhatikan, ternyata Bing Chu begitu cantik. Tapi dia tetap tidak tahan dan tertawa, gadis kecil suka bercanda. Menjual obat, menjual teknik tidak ada harapan baik. Apa yang bisa kau pelajari bukankah tadi semua orang sangat suka? Bila aku sudah belajar dan sulapku ditonton orang, bukankah mereka juga akan senang Bing Chu menarik lengan baju Xiao Chu? Paman, ajarilah aku sulapap wikitan Xiao Chu melihat tangan Bing Chu yang putih. Apakah kau benar-benar mau belajar betul Bing Chu segera mengambil beberapa butir telur? Sebenarnya butir-butir telur ini tadi kau sembunyikan di mana kau harus belajar memegang telur dulu, nanti baru belajar yang lain Bing Chu mengambil sebutir telur dengan tangan kanan. Dia mempelajari kero Xiao Chu memegang telur. Kalau begitu kero memegangnya, mana bisa kita bergerak? Lihat yang jelas, harus begini Xiao Chu mengambil telur yang lain. Bing Chu memperhatikan, juga belajar. Dia memang gadis pintar, tapi memegang telur dia kurang bisa. Dari beberapa sudut Xiao Chu memperagakan caranya agar Bing Chu bisa melihat dengan jelas. Terakhir Xiao Chu memegang tangannya, waktu memegang telur, jari telunjuk dan jari tengah jangan terlalu kuat. Lihat. Harus begitu baru benar Xiao Chu hanya ingin Bing Chu bisa menguasai teknik papui kitan, agar Bing Chu tidak membenci dia. Dia sama sekali tidak bermaksud kurang ajar. Bing Chu juga tidak merasakan apa-apa, tapi dari bela Kang tiba-tiba ada tangan yang mencengkram dan menariknya. Dia menoleh, ternyata adalah Qiyang Hang Sim, dia dengan marah melihat Xiao Chu. Bibi kedua, apa yang terjadi tanya Bing Chu aneh? Qiyang Hang Sim melepaskan cengkramannya. Dia menggelengkan kepala, kau masih gadis, mana boleh membiarkan seorang laki-laki memegang tanganmu dia sudah tua, Xiao Chu masih bingung di tempatnya. Dia ikut berkata, betul, kalau bukan karena aku hidup tidak mujur, cucuku juga sudah sebesar dia. Metu Qiyang Hang Sim segera melihat tangan Xiao Chu. Dia tertawa dan marah, kau kurang ajar. Masih ingin membela diri segera telapak Qiyang Hang Sim sudah menyerang. Angin pukulan sangat keras, yang pasti Xiao Chu tidak mau dirugikan, dia cepat menghindar. Qiyang Hang Sim terus menyerang berturut-turut sampai 17 jurus. Xiao Chu hanya menghindar. Yang pasti dia merasa malu. Dia berteriak, laki-laki yang benar tidak akan bertarung dengan perempuan tapi Qiyang Hang Sim menyerang lagi. Xiao Chu harus menundukkan kepala baru bisa menghindar. Tapi Qiyang Hang Sim segera mengayunkan telapak menyerang matanya. Xiao Chu segera bersalto ke belakang untuk menghindari serangan ke matanya, tapi rambut palsu yang dipakainya sudah terbang sejauh tiga depa. Xiao Chu segera berguling ke bawah dan langsung meloncat bangun. Dia menepuk-nepuk kepala, perempuan yang kejam. Untung reaksiku cepat, kalau tidak kepalaku akan berpindah. Qiyang Hang Sim tidak mengejar. Dia tertawa dingin, dari awal aku sudah curiga, mengapa tangan seorang tua begitu licin dan segar, benar saja tidak salah Bing Chu melihat Xiao Chu dengan bengong. Xiao Chu menarik jenggot palsunya dan bertanya, apa yang salah tidak ada. Wah, pemuda yang tampan untuk apa kau harus berdendan seperti seorang tua? Kau benar-benar menusuk citra sendiri, kau benar-benar berdosa. Xiao Chu mundur dua langkah, kalau kau terus menyerang, aku tidak akan sungkan membalas. Mana mungkin aku berani tidak sopan bertarung dengan seorang guru kata Qiyang Hang Sim. Guru Xiao Chu terpaku. Bing Chu ingin belajar ilmu sulap kepadamu. Sulit mendapatkan guru yang menguasai ilmu sulap dengan baik? Mana mungkin kita melewatkan ini dengan sia-sia? Bing Chu, bagaimana kalau kita sama-sama belajar ilmu Papu Iki Tan Bing Chu melihat Xiao Chu, tanpa sengaja menarik sepasang tangannya ke belakang, wajahnya menjadi merah. Bing Chu benar-benar cantik, Xiao Chu melihatnya dengan bengong. Qiang Hang Sim melihat keadaan itu, dia tetap bertanya, Adik, bagaimana, berapa biayanya uang tidak masalah, asalkan kalian suka sorot metu Xiao Chu tetap menatap wajah Bing Chu. Kapan bisa dimulai Qiang Hang Sim mendekat? Sekarang tangannya sudah mencengkram bunda Xiao Chu. Xiao Chu seperti tidak sengaja menghindar, dia menjawab, Di sini banyak orang. Kalau teknik sudah dipelajari orang-orang ini, kelak aku akan kehilangan pelanggan. Besok jam pukul 2 pagi ku tunggu kalian di kuil di timur kota, bagaimana metu Qiang Hang Sim yang besar berputar-putar. Dia segera tertawa, Baik. Bing Chu, ingat waktu dan tempatnya setelah itu, dia segera membawa Bing Chu meninggalkan tempat itu. Xiao Chu masih melihat bayangan punggung Bing Chu dengan bengong, sampai dia merasa ada seseorang mendekat. Dia adalah Lam Taui yang tertawa dengan misterius. Guru kata Xiao Chu sambil menggelengkan kepala, Pantas mati, Bicaramu harus jelas, Yang pantas mati itu siapa tentu saja aku. Aku selalu suka mengambil keputusan sendiri, tidak bertanya kepada guru terlebih dulu, tapi kali ini kau tidak membuat kesalahan. Apakah guru juga setuju? Bila aku mengajari perempuan itu, mungkin kau tidak sanggup mengajari perempuan itu ada guru, mana mungkin tidak bisa mengajar dia bocah licik, Sampai guru juga kau libatkan Lam Taui marah, kemudian dia minum arak. Mengenai hal yang sangat menyenangkan ini, mana mungkin guru tinggal diam lebih baik dia datang sendiri. Gadis kecil itu jangan ikut di sisinya kata Lam Taui. Ikut juga tidak apa-apa, aku yang akan melayani dia sorot metu Xiao Chu melihat ke arah Bing Chu pergi tadi. Lam Taui memutar tubuh. Dia menghadang di depan Xiao Chu, Kalau aku bukan gurumu, aku akan mengira kau adalah penjahat yang memetik bunga guru. Jangan bercanda di sini tidak ada cermin. Kalau ada, lihatlah kau benar-benar seperti penjahat. Kata Lam Taui sambil melihat ke kiri dan kanan. Xiao Chu mengalihkan pokok pembicaraan, bagaimana cara kita mengajar perempuan itu tidak perlu membuat rencana, yang pasti kita sesuaikan dengan keadaan. Dan waktu itu Lam Taui tertawa dingin, kalau hatimu tidak konsentrasi, lebih baik kurangi bicaramu. Semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Sudahlah. Ambil telur ini dia memberikan sebutir telur kepada Xiao Chu. Xiao Chu memang tidak konsentrasi, tangannya memegang agak kuat sehingga telur ayam segera pecah di tangannya. Dia berteriak terkejut. Ternyata memang Lam Taui sengaja bercanda dengannya, dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Chu yang melihatnya hanya bisa tertawa kecut. Bing Chu dan Ki Yang Hang Sim keluar dari cicuan dengan memanjat dinding, demikian juga pulangnya memanjat dinding yang sama. Sepertinya tidak ada yang tahu. Tapi begitu melewati hutan bambu, ada yang membentak. Berhenti mendengar suara ini, Bing Chu dan Ki Yang Hang Sim bergetar. Begitu memutar tubuh, mereka melihat Loh Tai Kun berdiri, tangannya memegang tongkat kepala naga, kemana kalian pergi kami tidak kemana-mana, jawab Ki Yang Hang Sim. Aku mencari kalian di cicuan tapi kalian tidak ada, masih berani berkata tidak kemana-mana. Loh Tai Kun marah. Melihat Loh Tai Kun marah, Ki Yang Hang Sim tidak berani berbohong lagi. Dia pelan-pelan berkata, aku membawa Bing Chu keluar jalan-jalan dengan ketakutan. Bing Chu berkata, aku bosan terus tinggal di cicuan, maka meminta bibi kedua membawaku ke kota mau ke manapun sama saja. Singkatnya, keluar diam-diam dari cicuan adalah salah. Loh Tai Kun sudah menyuruh orang mengawasi kita, kalian malah keluar dari cicuan untuk bermain. Kalau terjadi sesuatu bukankah akan membuat kita repot kami yang bersalah Ki Yang Hang Sim pintar. Dia segera mengakui kesalahan. Lain kali kami tidak berani lagi kata Bing Chu. Begitu mengucapkan kata-kata ini dia baru ingat janjinya dengan Si Au Chu besok malam. Tapi kata-katanya yang sudah keluar tidak mungkin ditarik kembali. Loh Tai Kun melihat wajah Bing Chu. Akhirnya dia tertawa, baik, kali ini aku maafkan kalian. Kalau terjadi hal seperti ini lagi, aku akan menghukum kalian dengan berat Bing Chu tundukan kepala, Loh Tai Kun menggelengkan kepala, membalikan tubuh pergi meninggalkan tempat. Setelah Tai Kun pergi jauh, dia baru tertawa, aku sudah bilang dia tidak akan menghukum kita lebih baik kau. Jangan lupa apa yang sudah kau katakan tadi tapi kita sudah berjanji besok malam, kata Bing Chu pelan-pelan. Sudahlah. Semua kata-kata sudah keluar dari mulutmu. Bila Tai Kun marah, aku tidak berani bertanggung jawab bibi kedua kita hanya menonton dan merasa tertarik, bukan berarti harus belajar sulap. Anggaplah hal ini tidak terjadi Bing Chu menundukan kepala. Qiang Hang Sim melihatnya. Dia tertau, memang dia tidak ingin Bing Chu ikut. Bila dia ikut, maka akan merusak suasana. Dia juga tahu bila dia tidak menemani Bing Chu, Bing Chu tidak akan berani meninggalkan cicuan, karena Bing Chu tidak mengenal situasi kota. Di pinggir kota, walaupun tidak ada suara orang memukul kentonan, Xiao Chu yang berpengalaman melihat langit sudah tahu sekarang ini jam 2 pagi. Malam ini begitu terang, bila ingin menghitung waktu, itu adalah hal yang mudah. Satu jam sudah lewat. Bing Chu belum datang. Xiao Chu sedikit cemas. Teringat Bing Chu, terbayang lagi wajah Bing Chu yang memerah ketika dia memegang tangan Bing Chu tadi pagi. Dia bengong sendiri. Terdengar suara baju tertitik sapu angin, Ki Yang Hang Sim sudah berada di depan pintu kuil. Kau sudah datang kata Xiao Chu terkejut. Melihat Ki Yang Hang Sim datang sendiri, dia merasa kecewa. Kau sudah menunggu lama Ki Yang Hang Sim tertawa genit. Mana Bing Chu tanya Xiao Chu. Dia malu dan tidak berani datang. Tapi tidak apa-apa. Aku belajar dulu, kalau sudah bisa, aku akan mengajari dia dalam hati Xiao Chu sudah memperkirakan hal ini, tapi dia tetap terlihat kecewa. Mengapa kau bisa menyulap begitu banyak telur? Tanya Ki Yang Hang Sim. Sebenarnya, dari semula aku sudah menyembunyikan telur-telur di dalam baju. Orang yang bermain sulap harus bertangan cepat. Meta orang yang melihat lebih lambat maka telur seperti keluar dari baju. Dalam baju bisa tersimpan begitu banyak telur. Tanya Ki Yang Hang Sim sambil tertawa, kau simpan di mana di sini tangannya sudah masuk ke dalam baju Xiao Chu. Kau mau apa? Xiao Chu terkejut dan mundur. Aku adalah perempuan tapi tidak malu. Sedangkan kau laki-laki malah malu. Tubuh Ki Yang Hang Sim sudah menempel. Xiao Chu mundur lagi. Ki Yang Hang Sim tertawa terbahak-bahak. Sepasang tangannya menekan pipi Xiao Chu. Xiao Chu membalikkan kepalanya ke belakang, dia terus mundur dan mundur. Di belakangnya adalah dinding. Di belakang Xiao Chu seakan ada meta. Begitu punggungnya mengenai dinding, tubuhnya segera bergeser ke sisi, kemudian dia masuk melalui sebuah jendela yang usang. Ki Yang Hang Sim masih tertawa ketika melewati jendela. Tapi begitu keluar dari jendela, tawanya terhenti karena tampak olehnya sebuah kolam di luar jendela itu. Xiao Chu terlihat sudah mengenali situasi di sana. Begitu tubuhnya berbalik, kedua tangan sudah memegang dinding seperti seekor cecak tergantung di sana. Hati Ki Yang Hang Sim mungkin terus memikirkan hal yang cabul tapi reaksi dia juga cepat. Di udara dia segera bersalto, dan memegang dinding dengan tangannya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba sebuah sepatu memukul telapak tangan ya. Memang tenaga pukulan itu tidak begitu kuat, tapi cukup untuk membuat telapaknya bergeser. Maka kelima jari tangan tidak bisa mencengkram dinding, sehingga dia terjatuh ke kolam. Kolam ini tidak dalam. Setelah Ki Yang Hang Sim tenggelam, dia segera muncul dan tepat pada saat itu dia melihat Xiao Chu seperti seekor kera. Kedua tangan memegang dinding kemudian terus merangkak naik. Hanya sebentar saja, dia sudah berada di atas genteng. Xiao Chu juga tahu kapan Ki Yang Hang Sim bisa muncul dari air, dan pas di saat itu dia menoleh dan tertawa. Ki Yang Hang Sim tahu Xiao Chu sedang mempermainkan dirinya. Wajahnya berubah. Dia mengambil nafas. Tubuhnya segera muncul di permukaan air, kemudian dengan kedua telapak tangannya dia menetpuk permukaan air. Angin pukulannya membentak air seperti tiang. Dengan tenaga ini, tubuh Ki Yang Hang Sim terangkat dan segera mengejar Xiao Chu. Xiao Chu langsung kelabakan, dia menginjak genteng dan kabur. Kau mau kabur kemana saat mengucapkan kata-kata ini, tubuh Ki Yang Hang Sim sudah hampir mendarat di genteng. Pada waktu itu dia melihat lemtau sedang terbaring di atas genteng. Dia tersenyum senang. Holau besar sedang menyambut pelapak kakinya. Ki Yang Hang Sim berteriak terkejut, belum lagi teriakannya berhenti, dia sudah membentur Holau, walaupun kekuatan benturan tidak begitu besar tapi sanggup menggoyahkan posisinya. Karena tidak ada tempat untuk berpegangan, dia kembali terjatah ke dalam air. Lemtau tertawa terbahak-bahak. Dia mengejar Xiao Chu dengan hanya memakai sebelah sepatu. Rupanya yang melempar sepatu kepada Ki Yang Hang Sim tadi itu adalah Lemtau. Xiao Chu tertawa terbahak-bahak. Kaki dan tangannya terus bergerak, membuat genteng hancur dan terjatah ke bawah. Waktu Ki Yang Hang Sim sekali lagi muncul dari air, Lemtau dan Xiao Chu sudah tidak ada. Dia marah-marah dan berjanji jika bertemu mereka, dia akan membalas dendam dengan segala kersatu enam, satu enam, satu enam liukun sudah minum arak. Hong Po Tiong dan Hong Po Ih, Tiang Seng, In Tian Hou juga ada di sana. Mereka tahu liukun tidak tanang gara-gara baju kebesaran kaisar itu. Ling Ong memberi baju kepada Baginda. Hal ini sudah membuat liukun tidak nyaman. Sekalipun orang biasa yang mengantarkan hadiah itu, dia akan memeriksanya dengan sangat berhati-hati. Apalagi sewaktu diperiksa, tidak diragukan lagi ada sesuatu yang tersimpan di lengan baju. Sampai sekarang dia masih belum tahu barang apakah itu. Satu-satunya hal yang liukun tahu adalah beberapa hari ini kaisar terlihat sangat gembira. Hal ini semakin membuat hatinya tidak nyaman. Pada waktu itu juga orang kepercayaannya datang melapor, ada seorang tabib sedang bolak-balik di luar pintu, dan dia berteriak ada obat yang bisa mengobati sakit hati. Begitu liukun mendengarnya, dia segera tertawa, sakit hati harus diobati dengan obat sakit hati. Jarang ada tabib seperti itu, cepat persilahkan dia masuk saat orang kepercayaannya itu keluar. Hong Po I bertanya, bila Qiyuqian SWS sakit, mengapa tidak mencari tabib istana Hong Po Tiong ingin melarang perkataan ini tapi tidak sempat lagi. Dia takut liukun marah. Siapa tahu liukun justru tertawa berkata, tabib tidak bisa mengobati penyakitku. Tampak nasibku sedang bagus. Hong Po I ingin bertanya tapi Hong Po Tiong segera mencegat, apakah Qiyuqian SWE butuh kita untuk mengaturnya yang datang hanya seorang tabib, apalagi kita sudah terbiasa bekerja sama, selati yang seng. Hong Po Tiong mengangguk. Liukun tersenyum, semua orang mempunyai ilmu yang tinggi, tapi terhadap masalah akulah yang mampu dengan tenang berpikir matang. Aku tetap nomor satu tiang seng terpaksa setuju. Resep turunan keluarga mengobati macam-macam penyakit yang sulit diobati. Bila sakit tidak enak hati, satu butir sudah cukup tabib ini adalah seorang laki-laki setengah bayar. Dia bolak-balik di luar pintu berulang-ulang berkata begitu, sampai orang kepercayaan Liukun datang kepadanya berkata, dipersilahkan oleh Qiyuqian SWE daging wajahnya seperti sudah kaku, sedikit ekspresi juga tidak ditunjukkan olehnya. Dia ada mengikuti di belakang orang kepercayaan Liukun. Kejadian itu dilihat oleh Lutan. Dia bersembunyi di sebuah gang kecil dan selalu mengawasi rumah Liukun untuk mencari kesempatan. Itu bukan hari pertamanya di sana, tapi sampai sekarang dia tidak mendapatkan kesempatan. Hari ini di luar dugaan dia melihat tabib penjual obat ini. Siapa dia? Mengapa dia ke sini menjual obat sakit hati? Lutan merasa aneh. Katamu kau mempunyai resep keluarga untuk mengobati penyakit yang sulit diobati Liukun melihat tabib ini. Dia tertawa senang. Apalagi penyakit di dalam hati dengan hormat tabib itu berkata, Aku sedang mempunyai sakit di dalam hati. Obat yang ada di istana sudah kucoba, tapi tidak ada hasil Liukun mengeluh. Kalau begitu, cobalah obat dari resep keluarga ku tabib mengambil dari kantong. Hong Po Ih dan Hong Po Tiong, Tiang Seng, In Tianhou segera bergerak, tapi Liukun seperti tidak takut dan bertanya, Dari nada bicaramu, kau bukan orang utara aku datang dari selatan tabib mengeluarkan sebuah kotak giyok. Dia melihat Hong Po Ih, Hong Po Tiong dan lain-lain. Meta Liukun segera berputar, Mereka adalah orang kepercayaanku, Bila ada yang mau disampaikan, katakanlah tabib segera berlutut. Dengan kedua tangannya, dia mengangkat kotak giyok tinggi-tinggi. Aku adalah Soat Bo Antian dari Wisma Lingong. Hong Ya berpesan kepadaku untuk memberi salam kepada Ki Ucian SWE. Oh, ternyata tabib adalah salah satu set jiu dari Wisma Lingong. Bangunlah untuk berbicara terima kasih Ki Ucian SWE. Apakah Hong Ya baik-baik saja Liukun tidak mengambil kota itu? Baik, terima kasih Ki Ucian SWE, Liukun tertawa. Hal yang aku khawatirkan sangat banyak. Hong Ya siang hari memberi kabar, katanya setelah tahu aku sakit di dalam hati maka dia menyuruh orang untuk mengantar obat kemari. Obat untuk sakit di dalam hati berada di dalam kotak giyok. Liukun baru melihat kotak giyok. Di kotak ada cap pribadi Ong Ya dan sebuah obat lilin Ong Ya hanya berharap sepanjang jalan kotak giyok ini bisa aman sampai Ki Ucian SWE sendiri yang membukanya kata Soat Bo Antian. Baik Liukun melihat Hong Po Tiong. Hong Po Tiong segera mengerti. Dia mendekat dan mengambil kotak giyok. Liukun berpesan lagi, buka Hong Po Tiong segera memutar kotak dengan jari telunjuk, mengarahkan bukaan kotak ke Soat Bo Antian. Kemudian dengan kuku dia membuka lapisan ulin baru bisa membuka kotak giyok itu. Seandainya di dalam kotak giyok tersimpan senjata rahasia, orang pertama yang terkena adalah Soat Bo Antian. Semua ini sesuai dengan perkiraan Soat Bo Antian. Tingkahnya tidak berubah, dia tetap bersikap seperti biasa. Sebenarnya pada kotak giyok juga tidak dipasang tombol apapun. Dalam kotak giyok dilapisi kain sutra. Di sana tersimpan sebuah lilin bulat sebesar telur merpati. Tiang Seng yang berada di samping berkata, biar aku yang meji bantu Ki Ucian SWM membuka butiran lilin itu. Dia segera mengambil lilin itu. Tanpa menggunakan tenaga banyak lilin sudah hancur, keluarlah sehelai kertas yang sangat tipis. Kertas tipis seperti sayap serangga tapi kertas penuh tertulis dengan huruf kecil-kecil. Uukun membaca dengan teliti, tersenyum, baginda terlalu banyak khawatir. Aku hanya melihat dia masih muda dan tidak cukup berpengalaman, maka sementara ini membantu dia mengurus kerajaan. Dia malah menyangka aku ingin merebut kekuasaannya dan diam dia memberitahu Ongya untuk menolongnya, maka terjadilah banyak hal Ongya juga berpikiran sama, maka mengirim surat balasan di lengan baju kebesorannya. Dia ingin supaya baginda tenang kata Soat Boantian. Sekarang aku lebih tenang. Ongya memang pintar, penyakitku yang berat sudah sembuh hanya dengan sebuti robot. Harap Kiyuqian SWE bisa menulis beberapa kalimat untuk kubawa kepada Ongya Soat Boantian tetap berkata dengan hormat. Liu Kun setuju dan segera menyuruh orang menyiapkan alat tulis. Kertas yang dipakai tetap kertas yang tipis. Surat dilipat hingga kecil dan ditaruh di dalam sebuah uang logam kemudian dijepit lagi dengan uang logam yang lain. Setelah surat diselipkan di antara dua uang logam, Tiang Seng kemudian menekannya. Kedua uang logam segera menempel. Ketika Soat Boantian melihatnya, sorot metunya menjadi terang. Liu Kun berpesan, uang logam jangan digunakan untuk membeli barang di jalan. Aku pasti akan menyimpannya dengan hati-hati. Dengan hati-hati Soat Boantian menerima uang logam itu dari Tiang Seng. Jangan disimpan dengan sengaja, asal saja. Kalau menyimpannya dengan sengaja berarti kau memberitahu orang kalau di uang logam ada sesuatu. Kalau dibiarkan seperti biasa, tidak ada yang akan memperhatikan. Terunakasih Kiyuqian SWS sudah memberi petunjuk apakah perlu mengirim orang untuk mengantarmu setengah jalan. Aku datang ke ibu kota hanya seorang diri dengan ilmu silat yang dimilikinya, Soat Boantian sangat. Percaya diri. Dia tidak menginap. Malam itu juga dia berangkat. Setelah berjalan tidak berapa lama, Soat Boantian sudah tahu Lutan mengikuti dari belakang. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia tidak mempercepat jalan, juga tidak menghindar, hanya berjalan seperti biasa saja. Hanya metu dan telinganya lebih hati-hati. Dia ingin tahu berapa banyak orang yang mengikutinya. Lutan mengira dia sudah cukup hati-hati dan tidak diketahui oleh Soat Boantian. Ketika berada di tempat sepi, dia tidak tahan lagi. Beberapa kali meloncat, dia sudah berada di depan Soat Boantian. Reaksi Soat Boantian adalah terkejut dan takut. Kepura-puraan dia terlihat nyata, paling sedikit sanggup membuat Lutan tidak melihat kalau dia sedang berpura-pura. Kau siapa suara Soat Boantian gemetar? Kau juga siapa Lutan balik bertanya? Aku hanya seorang tabib yang menjual obat. Kau mau berbohong kepada siapa? Tiba-tiba Lutan menyerang dada Soat Boantian. Soat Boantian tidak bisa menghindar. Dia terjatuh terkena pukulan. Sambil merintih kesakitan, dia merangkak bangun. Tidak menunggu Lutan mendekat, dia berteriak minta ampun, aku hanya punya sedikit uang, harap anda jangan merebut tuangku kurang ajar. Apa tujuanmu masuk ke rumah Liu Kunhamba menjual obat melewati rumah Kiyuqian SWE? Kau orang mana dari sini juga? Kau sembarangan bicara. Dari nada bicaramu kau jelas-jelas adalah orang selatan. Orang selatan jauh-jauh datang ke ibu kota sengaja mondar-mandir di depan rumah Liu Kunh dan tidak pergi. Apalagi dengan kedudukan Liu Kunh sekarang, paling sedikit ada 10 orang tabib di rumahnya. Mana mungkin dia mau membeli obat darimu untuk mengobati penyakitnya hamba menjual obat sakit di dalam hati? Aku ingin tahu obat yang kau jual seperti apa Lutan segera mencengkram kantong obat Soat Boantian. Senjata rahasia Soat Boantian yang berada di dalam lengan baju sudah ditembakkan keluar. Lutan menghindar dengan lincah. Begitu terdengar ada suara, tubuhnya sudah berguling ke bawah. Dia mengeluarkan pedang keluar dari sarung dan menahan pedang di dada. Dari 14 senjata rahasia yang datang, 13 sudah dihindari atau ditahan, tapi ada satu yang menancap di dadanya. Senjata rahasia berbentuk aneh. Ada kaitan di ujungnya tapi bagian tengahnya kosong. Begitu menancap di daging, darah segera keluar dari lubang senjata rahasia dan menyembur keluar. Yang pasti senjata rahasia ini dirangkai khusus untuk mematahkan tenaga dalam. Itu adalah senjata rahasia yang kuat. Lutan terkejut. Dia tergesa-gesa menutup selang itu dan segera menyerang Soat Boantian dengan pedang. Pedang belum sampai pada Soat Boantian, dia sudah meloncat jauh. Dia meloncat ke atas pohon tinggi, masih menembakkan senjata rahasia dengan dua tangan. Lutan ikut meloncat, tapi begitu meloncat lukanya terasa sakit. Penaganya tidak bisa terkumpul. Tapi pedang masih bisa berputar untuk menahan senjata rahasia yang datang menyerang. Setelah Soat Boantian meloncat, dia sudah sampai ke tempat yang lebih tinggi. Dia tertawa dingin kemudian meloncat pergi dari atas pohon. Hanya sebentar dia sudah menghilang di kegelapan. Kalau dia bermaksud membunuh lutan, seharusnya tidak sulit baginya. Tapi dia mempunyai tugas yang berat. Dia juga tidak tahu siapa lutan. Bila masih bisa pergi dengan selamat, dia tetap memilih itu. Tawa dingin soal Boantian seperti sebuah pedang menusuk hati lutan. Dia akhirnya mengerti, walaupun berilmu tinggi tapi bila tidak berpengalaman dan ceroboh, dia tetap akan terluka oleh tangan tabib ini. Ingin mengejar tabib ini, sudah pasti dia tidak sanggup. Satu-satunya keberuntungan lutan adalah senjata yang menancap di dada bukan senjata beracun. Setelah Soat Boantian pergi, Liu Kun segera termenung, dia terbaring di kasur yang empuk, memejamkan mata. Tidak ada yang berani mengganggu atau berbicara dengannya, sebab mereka sudah tahu sifat dan kebiasaan Liu Kun. Sampai matanya membuka, mereka berempat baru mendekat. Hoa Huie yang pertama berkata, Selamat Kiyuchian S.W.E.O.H. Selamat apa tanya Liu Kun. Ternyata Lingong sangat setia kepada Kiyuchian S.W.E. Tentang baju kebesaran baginda, Kiyuchian S.W.E. tidak perlu khawatir lagi, Lingong yang kecil, jauh di Kang Lam pula. Aku memang tidak pernah mengkhawatirkannya tawa Liu Kun. Kata Hong Po Tiong, katanya Lingong mempunyai pesilat tangguh seperti Siausem Kong Chu dan lain-lain. Mereka sangat setia kepada Lingong. Memang tidak menjadi ancaman tapi tetap repot, jika kalian percaya kepada Lingong tanya Liu Kun tertawa. Tiang Seng menyela, dia mengantarkan surat-surat yang biasa diakirim kepada orang lain, tapi diperlihatkan kepada Kiyuchian S.W.E. dengan begitu ketahuan bahwa dia orang yang licik. Kata Liu Kun, orangnya berada di Kang Lam tapi hatinya berada di ibu kota. Di satu pihak dia surat-menyurat secara rahasia kepada Kaisar, tapi di pihak lain dia diam dia mengabarkannya kepadaku. Apa maksudnya Kiyuchian S.W.E. tidak percaya orang ini? Tanya Tiang Seng merasa aneh. Dia bermarga cu, tidak ada alasan untuk pergi berlindung kepada marga lain. Liu Kuri tertawa dingin, biarkan apa yang dia lakukan. Terhadap orang ini kita harus hati-hati. kata Kiyuchian S.W.E. Orang ini bukan orang yang pintar. Tanya Tiang Seng. Mungkin dia ingin kita berpikir seperti itu. Sementara waktu, aku belum bisa menebak tentang orang ini, kita harus mengirim orang untuk mengejar Soat Boantian. Apakah kau mengira Ling Ong? Tidak terpikir akan hal ini. Liu Kun menggelengkan kepala. Kalau Soat Boantian hanya dipergunakan untuk menyesatkan perhatian kita, mengejar Soat Boantian hanyalah satu keborosan, Kiyuchian S.W.E. tidak yakin, maka kalian harus semakin hati-hati Liu Kun memejamkan matu dan tenggelam dalam pikiran lagi. Senjata rahasia memang tidak beracun, tapi karena ada kaitan, mencabutnya bukanlah hal yang mudah. Lutan terpaksa mencari Fu Hiong Kun. Dia tahu Fu Hiong Kun menguasai ilmu pertabiban. Bila Fu Hiong Kun tidak ada di ibu kota atau senjata rahasia harus segera dicabut, dia tetap akan melakukannya sendiri. Bagi Fu Hiong Kun mencabut senjata rahasia berkail adalah hal yang mudah. Pertama, syaraf-syaraf yang di sekeliling luka ditotok terlebih dahulu. Kemudian dia menggunting kaitan dari senjata rahasia, selang tengah dicabut, baru mencabut kaitan yang di dalam. Terakhir luka diberi obat luar. Ketika lutan ingin membuka totokan, Fu Hiong Kun menggelengkan kepala, setelah enam jam nadi akan terbuka sendiri, apakah tidak bisa sekarang akan membuat darah terus mengalir, mungkin empat sampai lima hari baru bisa pulih. Jika bisa menghindari hal ini, mengapa tidak menghindar, tidak disangka senjata rahasia ini begitu lihae kata lutan. Untung kau tidak mencabutnya pada waktu itu. Kalau kau mencabutnya, syaraf-syaraf di sekeliling akan putus terkait senjata rahasia. Itu akan sangat merepotkan lutan tertawa kecut, memang tadinya aku ingin mencabutnya, tapi karena terlalu banyak bergerak langsung merasa sakit. Tadinya aku kira asal tidak ada racun pada senjata rahasia ini tidak masalah. Tidak disangka senjata ini lebih lihai daripada senjata beracun bila terkena senjata rahasia yang mengandung racun, racun bisa dikeluarkan. Tapi bila syaraf putus, akan sulit disambung kembali. Kalau tidak hati-hati akan ada resiko keuntung ada nonafu senjata rahasia jenis ini, aku pertama kali melihatnya. Anak buah Liu Kun sangat banyak, kau harus hati-hati. Kelak jangan sembelarangan bertindak, lutan menarik nafas panjang. Aku tahu kau ingin mencari bukti bahwa Liu Kun ingin mengambil alih kerajaan, hanya dengan begitu aku bisa mencuci bersih nama baik ayahku belum tentu. Liu Kun mencelakakan negara dan rakyat, semua orang sudah tahu. Kau kira Kaisar sama sekali tidak tahu. Mungkin kekuatan Liu Kun sangat besar maka Kaisar juga takut kepada dia dari ayahku, aku tahu bahwa Kaisar belum mengetahuinya, semua dokumen penting tidak bisa sampai di tangan Kaisar mungkin bisa mencari orang dekat Kaisar untuk membantu lutan segera menggelengkan kepala, semua pejabat di kerajaan sudah tunduk kepada kekuasaan Liu Kun, mana mungkin ada orang yang berani melawannya apakah Hanlek HOU juga Hanlek HOU apakah kau tidak tahu orang tersebut lutan menggelengkan kepala. Orang ini seharusnya bukan orang Liu Kun tapi aneh, mengapa dia tidak melakukan tindakan apa-apa apakah dia tidak mengenal Liu Kun. Tapi sepertinya tidak mungkin. Orang ini selalu berkelana di dunia persilatan apakah kau mengenal dia tanya lutan. Waktu Fuhyong Kun mau menjawab, seorang murid Butong Aib datang melapor. Ada seorang tua Marga Tiong membawa seorang anak yang bernama Lan Lan datang mencari dia. Ini bukan hal yang aneh. Setelah Fuhyong Kun tinggal di ibu kota, ketika melewati rumahan Lek HOU, dia pernah masuk untuk menemani Lan Lan bermain. Dia juga memberitahu kepada Lan Lan tempat tinggalnya. Kedatangannya sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Lan Lan adalah putrian Lek HOU. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Fuhyong Kun sudah mengambil keputusan akan mengunjungi rumahan Lek HOU. Kadang-kadang terjadi hal yang sangat kebetulan. Tadinya Tiong Toa Sian Seng ingin keluar mengunjungi teman tapi Lan Lan memaksa ingin ikut. Tiong Toa Sian Seng tahu bahwa Lan Lan tidak suka mendengar pembicaraan orang tua. Maka begitu melewati Pek Wan Kuan, dia teringat Fuhyong Kun dan ingin menyerahkan Lan Lan kepada Fuhyong Kun untuk mengurusnya. Tentu saja Lan Lan setuju. Di dalam hati Lan Lan, mengikuti Fuhyong Kun adalah hal yang sangat menyenangkan. Fuhyong Kun bisa mengantarkan Lan Lan pulang. Yang pasti Tiong Toa Sian Seng sangat senang. Dia teringat akan pesan terakhir Kusutai, yang berpesan padanya untuk mencomblangkan Su Yan Hang dan Fuhyong Kun, hanya dia tidak tahu bagaimana caranya. Tentu saja dia tidak tahu Fuhyong Kun sama sekali tidak ada niat untuk hal lain. Kali ini dia mau mengantarkan Lan Lan pulang karena ingin bertemu Su Yan Hang untuk mendiskusikan Kero membantu Lutan. Fuhyong Kun adalah orang dunia persilatan yang belum lama mengenal Su Yan Hang. Boleh dikatakan sama sekali tidak mengenalnya, jika sudah mengenalnya, dia tidak akan mengunjungi Su Yan Hang. Apalagi memilih hari ini adalah kesalahan yang besar. Tapi Fuhyong Kun tidak melihat ada yang tidak beres, maka kesalahpahaman terjadi. Waktu pulang ke rumahan Lek Hau, Lan Lan sudah lelah. Tapi dia tetap membawa Fuhyong Kun masuk mencari Su Yan Hang, sambil berlari dia juga berteriak. Kecuali orang tuli, semua orang tahu Fuhyong Kun hadir di sana. Su Yan Hang menunggu di dalam. Melihat Fuhyong Kun pelan-pelan masuk, sikapnya sedikit aneh. Tapi Fuhyong Kun tidak melihatnya, apalagi pembicaraan Su Yan Hang sangat sungkan. Begitu mengangkat bicara tidak ada. Waktu menemani Lan Lan, dia seperti ingin Fuhyong Kun cepat-cepat meninggalkan rumahnya. Tapi Fuhyong Kun tidak merasa, dia masih mengira karena tidak bisa menemani Lan Lan maka Su Yan Hang merasa bersalah. Fuhyong Kun segera mengatakan apa yang harus dia katakan, Hang Ouyah berada di kerajaan, mempunyai tenggung jawab yang berat. Yang pasti tidak bisa seperti kami orang dunia persilatan yang setiap hari tidak ada pekerjaan. Su Yan Hang mengira Fuhyong Kun mentertawakan dirinya sendiri. Dia segera menjawab, aku malah berharap menjadi seorang dunia persilatan, hidup lebih santai. Fuhyong Kun segera menjegat, orang dunia persilatan sangat mementingkan keadilan. Bisa terluka dan berdarah demi keadilan. Bila pejabat kerajaan juga mempunyai pikiran seperti ini, tidak perlu khawatir negara dan rakyat hidup tidak tenang. Akhirnya Su Yan Hang merasa ada maksud lain dibalik kata-kata Fuhyong Kun, maka dia melihat Fuhyong Kun dengan sorot metu yang aneh. Apakah H.O.U.I.A. pernah mendengar nama Lukian tanya Fuhyong Kun? Su Yan Hang baru mengerti, aku tidak begitu mengenal orang ini. Tentu H.O.U.I.A. tahu dia mati karena apa, lebih baik kita tidak membicarakan dendam pribadi. Tampak H.O.U.I.A. tidak jelas mengenai masalah ini. Kalau hanya masalah pribadi, aku tidak akan kemari. Apa hubungan Nona dengan Lukian? Putranya Lutan adalah murid Butong Pai. Nona mengenal Lutan. Maka semua yang Nona tahu tentang Lukian berasal dari Lutan. Apakah H.O.U.I.A. mencurigai ini bukan yang sebenarnya ini hanya perkataan sepihak. Siapa Liu Kun? Apakah H.O.U.I.A. masih belum jelas Lukian terbunuh? Karena Liu Kun menyingkirkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Fuhyong Kun mengira Su Yan Hang masih belum jelas? Katanya lagi, dia memberi julukan dirinya Kiyuchian SWE. Dia juga mendirikan pengadilan sendiri dengan hukuman siksa pribadi. Nona Fung, kau jangan semelarangan menebak. Liu Chong Kun adalah orang kepercayaan Kaisar. Dia secara khusus membantu Kaisar mengurus semua masalah kata Su Yan Hang. Maksud H.O.U.I.A., semua karena perintah Kaisar tentang ini, Su Yan Hang tidak tahu apa yang harus dia jawab. Fuhyong Kun melihat Su Yan Hang, bertanya, Apakah H.O.U.I.A. juga takut pada Liu Kun masalah kerajaan? Lebih baik Nona jangan bertanya. Tampaknya aku sudah salah memilah orang, juga salah datang ke sini. Nona Fuh aku berterima kasih H.O.U.I.A. tidak membunuh aku. Fuhyong Kun memberi hormat. Apa maksudmu? Tanya Su Yan Hang. Biasanya kalau menceritakan kejelekan Liu Kun, selalu tidak ada akibat yang baik. H.O.U.I.A. tidak mengirim aku ke tempat Liu Kun, itu sudah sangat beruntung. Mana mungkin aku tidak berterima kasih kepada mu Su Yan Hang dengan bengong melihat Fuhyong Kun. Sampai sekarang Lan Lan belum tahu apa yang mereka katakan. Maka dengan aneh berkata, ada apa dengan kalian Fuhyong Kun bengong? Dia menarik nafas, tidak ada apa-apa. Cici mau pergi, Lan Lan antarkan Cici keluar ya dia segera menuntun Lan Lan keluar. Yang pasti Lan Lan tidak menolak. Walaupun ada Lan Lan, bila Su Yan Hang ingin menjelaskan, itu adalah hal yang sederhana. Tapi dia tidak melakukan ini. Dalam hati dia mengira belum waktunya untuk menjelaskan. Setelah Lan Lan dan Fuhyong Kun pergi, Su Yan Hang baru menarik nafas dan baginda keluar dari sekat belakang. Yan Hang, kau benar-benar sudah dipersalahkan yang jelas baginda sudah mendengar semua pembicaraan tadi, sulit mendapat seorang perempuan yang mengerti dirimu, tapi kau terpaksa. Su Yan Hang segera mendekat dan berkata, seharusnya Xiao Telu berada di sisi baginda, tapi dia tidak mengikuti baginda kemari. Berarti Liu Kun sudah mempunyai rencana lain, mungkin dia sudah mengatur orang lain. Kau curiga di sini bersembunyi metu-metu kaisar bertanya dengan aneh. Tidak mungkin, tapi lebih baik kita berhati-hati. Apalagi aku tidak mengenal nonafu dengan dalam melihatmu begitu hati-hati, aku jadi tenang kita harus hati-hati. Bila rahasia ini bocor, kelab kita akan sulit menghadapi Liu Kun baik. Aku harap Ling Ong tidak membuatku kecewa terdengar semua harapannya terletak pada Ling Ong.